Woi geng assalamualaikum dan kali ini ya ingin aku ceritakan kepada kalian ya Sebenernya banyak juga yang mengatakan bahkan mungkin sampai saat ini Orang-orang yang di kampung mungkin mengatakan enak ya kerja konstruksi enak ya kerja Bangunan di Malaysia enak ya jadi perantau di Malaysia gaji besar kerjanya selalu ada Tempat tinggalnya enak difasilitasi semuanya gratis bisa jalan-jalan Geng itu semua bohong geng ya ya tergantung nasib kita geng Kalian harus tau geng ini ya kalian harus tau gimana nasibku gimana hari-hari aku malam siang malam ya Kalian akan tau geng bagaimana keadaan aku bagaimana tempat tinggal aku bagaimana situasi aku ya Jadi ini terkhusus buat kalian yang mau kerja konstruksi ya karena lain cerita kalau kalian mau kerja pabrik hilang ya Ini kerja konstruksi jadi kalian bisa lihat ya kalian bisa lihat kerja konstruksi itu tempat tinggalnya itu bukan seperti rumah Ya seperti ini nih kalian bisa lihat ya tempat tinggalnya itu seperti ini geng Ya sebuah tempat tidur cukup untuk tidur cukup untuk istirahat saja ya jadi nggak ada yang namanya itu rumah ini semuanya disediakan dibuat ya Ini pun kadang kayunya pun kayu-kayu lama jadi ya itu ya geng ya jadi bukan di asrama Bukan di tempat kos-kosan lalu kalian di fasilitasi semuanya itu semua disini adalah kosong Semua disini kosong nggak ada tempat tidur Nggak ada kasur nggak ada tikar semua beli sendiri bayangkan kita cuma di fasilitasi dikasih tempat kosong ya kosong nggak ada isi apa-apa Jadi dengan panjang 3 kali 2 kali 3 atau 2 kali 4 itu lebarnya geng ya Jadi buat kalian ya tengok saya lihat ini sepi geng ya malam malam itu sepi geng ya jadi buat kalian itu bayangkan ya Kalian kira kita siang kerja malam bisa jalan malam bisa happy-happy ramai kawan nggak ada geng Ini sepertinya banyak orang ini geng banyak nih cuman orangnya semua di dalam ya semuanya di dalam Kenapa karena hari-hari kita kerja capek malamnya mereka istirahat nggak ada waktu untuk ngobrol lah untuk duduk santai ataupun jalan-jalan ya Jadi ini geng ya jadi keadaan seperti ini tiap malam tiap hari seperti ini Jadi yang bilang nyerah enak di Malaysia enak tepat tinggalnya geng ini sama aja kayak di hutan bayangkan ya orangnya banyak tetapi kalau malam emang nggak ada orang ya Kalau siang memang banyak orang lagi ngumpul kerja-kerja tapi kok malam tengok memang nggak ada apa-apa ya semuanya di dalam Nah ini ya ada orang nggak ya semuanya di dalam karena ada yang istirahat ada yang capek ya Jadi jadi buat kalian yang di kampung yang bilang enak kerja konstruksi gajinya besar semua difasilitasi Tipu-tipu ya tipu-tipu so ini terkunci buat konstruksi ya kalian ingat kerja konstruksi tapi kalau kalian mau kerja pabrik kerja kilang Ya kerja kedai mungkin kalian difasilitasi diberikan rumah sewa ataupun kalian diberikan asrama tetapi itu ada bayaran ada kos yang perlu kalian bayar setiap bulan ya Gak gratis juga ada yang gratis tapi jarang nah ini kita semuanya disini semuanya difasilitasi gratis air gratis listrik gratis Karena tahu ya kerja konstruksi ini kita kerjanya pindah-pindah jadi Jadi ya kita ditempatkan seperti ini ya kalau kita kerja sudah habis kita pindah seperti itu ya pokoknya tetap dinikmatin tetap diproses tetap disyukurin Ya disini kita tetap ada betul cari duit ya siang kerja malam cukup untuk istirahat itu saja hari-hari seperti itu ya semoga kita Sehat semuanya doakan juga saya sehat semoga kita anak-anak rantau di belakang kesehatan keselamatan bisa lagi kembali ke kampung kita halaman dan bisa kembang keluarga ya Jadi seperti itu geng ya jangan lupa buat kalian yang menonton video ini jangan lupa dibantu pengembangannya bantu subscribe dan supportnya oke terima kasih dan Assalamualaikum Assalamualaikum